Kita ke berita lainnya, salah seorang oknum anggota DPRD ke Bumen dilaporkan atas dugaan penggelapan tanah milik warga seluas 4.206 meter persegi. Oknum tersebut dilaporkan ke Polda Jateng dan ditindaklanjuti laporannya oleh Polres ke Bumen. Oknum anggota DPRD berinisial KH tersebut dilaporkan oleh korban Sutajamansyur, warga Dukuh Karagapitan RT3 RW7, desa seliling kecamatan Alian yang merasa tertipu atas jual-beli tanah yang dijualnya kepada anggota DPRD tersebut. Beberapa tahun silam karena tanah yang dijual hingga kini belum dilunasi. Bahkan diketahui sertifikat tanah milik Sutajam saat ini sudah beralih nama dengan status hibah tanpa sepengetahuan pemilik. Merasa tertipu, korban pun melaporkan kasus tersebut ke Polda Jateng. Sementara itu Satres Krim Polres ke Bumen saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait dengan adanya laporan kasus tersebut. Bahkan pihak kepolisian juga telah memanggil Oknum DPRD tersebut. Untuk perkembangan saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sebagian besar saksi maupun pihak-pihak terkait itu sudah diambil keterangan. Ada beberapa yang belum, itu yang sedang kami jadolkan untuk pemeriksaan. Termasuk dari pihak BPN. Kemudian ada juga permintaan mediasi oleh pengacara terlapor sehingga itu juga akan kita tindak lanjutkan dengan mengundang para pihak penyelesaian apakah mediasi berhasil atau tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.